Kitab Yosua, Pasal 9 Orang Gibeon menipu Yosua Semua raja di sebelah barat sungai Yordan mendengar tentang hal itu, yaitu Raja Oranghet, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Mereka tinggal di daerah pebukitan dan di dataran, juga di sepanjang pantai Laut Tengah sampai ke Libanon. Semua raja itu berkumpul dan membuat rencana untuk melawan Yosua dan orang Israel. Penduduk Gibeon mendengar tentang cara Yosua mengalahkan Yeriho dan Ai. Jadi, mereka berusaha berdusta terhadap orang Israel. Caranya demikian. Mereka mengumpulkan karung yang sudah usang, kantongan kulit anggur yang sudah robe, dan bertambalan. Mereka menaikkan karung itu ke punggung ternaknya. Mereka menaikkan pakaian usang ke punggung ternaknya untuk menunjukkan bahwa mereka telah datang dari tempat Jawa. Mereka mengenakan sandal yang sudah buruk serta pakaian usang. Semua persediaan roti sudah kering dan berjamur. Jadi, tampaknya mereka telah berjalan dari tempat yang Jawa. Kemudian mereka pergi ke perkemahan orang Israel dekat Gilgal. Mereka pergi kepada Yosua dan berkata kepadanya, Kami datang dari sebuah negeri yang jauh. Kami mau mengadakan perjanjian damai dengan kamu. Orang Israel berkata kepada orang Hewi itu, Mungkin kamu berusaha menipu kami. Jangan-jangan kamu tinggal dekat kepada kami. Kami tidak dapat membuat perjanjian dengan kamu hingga kami tahu dari mana kamu datang. Orang Hewi itu menjawab Yosua, Kami adalah hambamu. Yosua bertanya, Siapakah dirimu? Dari mana kamu datang? Jawab mereka, Kami adalah hambamu. Kami telah datang dari sebuah negeri yang sangat jauh. Kami datang karena kami mendengar tentang kuasa besar Tuhan Allahmu. Kami telah mendengar laporan tentang yang dilakukannya dan tentang semua yang dilakukannya di Mesir. Dan kami mendengar bahwa ia mengalahkan kedua Raja Amori yang tinggal di sebelah timur sungai Yordan, yaitu Sihon Raja Heshbon dan Ok Raja Basan yang ada di negeri Astaroth. Jadi, para pemimpin kami dan semua rakyat kami berkata kepada kami, Bawalah makanan secukupnya untuk perjalananmu. Pergi dan temui orang Israel. Katakan kepada mereka, Kami adalah hambamu. Buatlah perjanjian damai dengan kami. Lihatlah roti kami. Ketika kami meninggalkan negeri kami, itu masih panas dan segar. Sekarang, kamu dapat lihat roti-roti itu sudah kering dan berjamur. Lihat kantong kulit anggur ini. Ketika kami meninggalkan negeri kami, ini masih baru dan diisi dengan anggur. Sekarang, kamu dapat lihat, ini sudah robek dan usang. Lihatlah pakaian dan sandal kami. Kamu dapat lihat, karena perjalanan yang jauh sudah hampir hancur yang kami pakai. Orang Israel ingin tahu apakah mereka mengatakan kebenaran. Jadi, mereka mencicipi roti itu. Tetapi mereka tidak bertanya kepada Tuhan tentang yang dilakukannya. Joshua setuju mengadakan perdamaian dengan mereka. Ia setuju membiarkan mereka hidup. Para pemimpin Israel setuju dengan perjanjian yang dibuat oleh Joshua. Tiga hari kemudian, orang Israel tahu bahwa mereka tinggal sangat dekat keperkemahannya. Orang Israel berangkat ke tempat mereka tinggal. Pada hari ketiga, orang Israel sampai ke kota Gibeon, Kevira, Be'erot, dan Kiryat Ye'arim. Tetapi tentara Israel tidak berusaha menyerang kota-kota itu. Mereka telah membuat perjanjian damai dengan orang itu. Mereka telah berjanji kepada orang itu di hadapan Tuhan, Allah Israel. Semua orang bersungut-sungut terhadap para pemimpin yang membuat perjanjian itu. Para pemimpin itu menjawab, Kami telah memberikan suatu perjanjian di hadapan Tuhan, Allah Israel. Kita tidak dapat menyerang mereka sekarang. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus membiarkan mereka hidup. Kita tidak dapat menyeksanya. Nanti Allah marah kepada kita, Karena kita melanggar janji yang telah kita buat terhadap mereka. Biarlah mereka hidup. Tetapi mereka menjadi hamba kita. Mereka akan memotong kayu untuk kita. Dan mengangkat air bagi semua umat kita. Jadi, Para pemimpin tidak melanggar perjanjian damainya terhadap mereka. Yosua memanggil orang Gibeon. Katanya, Mengapa kamu menipu kami? Negerimu dekat keperkemahan kami. Tetapi kamu mengatakan bahwa kamu datang dari negeri yang sangat jauh. Sekarang bangsamu menghadapi banyak kesulitan. Semua bangsamu menjadi hamba. Mereka harus memotong kayu dan mengangkat air untuk rumah Allah. Orang Gibeon menjawab, Kami berdusta kepada kamu karena kami takut. Kami akan kamu bunuh. Kami sudah mendengar bahwa Allah telah memerintahkan hambanya, Musa, Untuk memberikan kepadamu semua negeri ini. Dan Allah telah berkata kepadamu untuk membunuh semua penduduk yang tinggal di negeri ini. Oleh sebab itu, kami berdusta. Kami adalah hambamu sekarang. Kamu dapat melakukan yang benar menurut kamu. Jadi, orang Gibeon menjadi hamba. Tetapi Joshua membiarkannya hidup. Ia tidak membiarkan orang Israel membunuhnya. Ia membuat mereka hamba orang Israel. Mereka memotong kayu dan mengangkat air untuk orang Israel dan untuk mezbah Tuhan. Di mana saja tempat yang dipilih Tuhan. Mereka masih hamba hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.